Halo sahabat, selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam. Eh, ketemu lagi. Tak terasa ya kita berjumpa lagi di program acara S.Jul. Santai, jenius, unik, luar biasa, hanya di Josh Mourin Channel. Nah, bagaimana kabar kalian detik ini? Yang pastinya semuanya baik-baik, sehat-sehat kan? Sahabat S.Jul, banyak cerita ketika kami berada di Bastem, kadianan kakak biaran. Di sore harinya, setelah makan bersama, tak ingin ketinggalan momen berharga, kami langsung cus menikmati pemandangan alam. Di sini, kebetulan rumah kakak biaran ini berada di ketinggian, sehingga kami dapat melihat kerumunan awan layaknya di seperti negeri awan. Lihat kan sahabat S.Jul, awannya keren banget. Serasa hayalanku berada di negeri dongeng. Suasana pagi yang masih kental dengan pedesaan bisa dinikmati dinding Satede ini. Bagi kalian yang ingin menikmati suasana pedesaan seperti kami, kalian bisa datang ke sini ya. Terima kasih telah menonton! Sahabat S.Jul, nah kakak ini namanya kakak Risno Patebente. Kakak ini lagi ngapain ya? Yuk kita lihat! Oh ya 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 ya, kakak Risno yang ganteng ini lagi sedang memotong kayu pinus hitam. Selain ganteng, kakak Risno pintar ya memotong kayu, nih jadi incaran wanita nih. Hahaha. 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 Terima kasih telah menonton Kayu pinus hitam ini digunakan untuk sebagai pemandik api. Mengawali pembakaran dapat dilakukan dengan jenis minyak kayu pinus. Ini salah satu alternatif yang digunakan agar apinya cepat membarang. Minyak kayu pinus yang masih berupa batang kayu yang dibelah dengan ukuran panjang 15 cm lebar 1x1. Biasanya, jenis alat bantu ini dipergunakan oleh masyarakat di sini yang memberdayakan kayu bakar untuk memasak berbagai kebutuhan. Sahabat es jul, minyak kayu pinus ini didapat dari pohon pinus yang usianya sudah tua atau batang pinus yang pertumbuhannya besar. Jenis pinus seperti itu merupakan jenis pohon yang gampang terbakar, apalagi batang kayu yang di tengah sangat mengandung banyak jenis minyak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saksikan terus ya es jul santai, jenius, unik, luar biasa di episode-episode berikutnya hanya di Josmurin. Dan jangan lupa klik subscribe, bunyikan loncengnya, komen, dan share ke teman-teman kalian ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!